memang cun-tun yang artis-artis yang saya rasa enjoy seperti ini hai guys, welcome to hai, yummy oke ya, ketenang lagi di budget-nya tapi apalagi kalau nggak membajakkan sesuatu yang terdibajaknya guys dan kali ini aku mau mereaksi atau membuka budget-nya sesuatu yang benar-benar bikin aku penasaran banget dan bikin aku gitu kayak gitu guys oke, aku disini mau membahas sesuatu yang kaya-kaya atau kekayaan dah pokoknya guys dan okelah kalau orang kaya aku sudah tau ya siapa orang kaya-kaya di Indonesia tapi kali ini yang aku bahas bukan kaya dalam arti yang kaya sesungguhnya eh bukan, bukan masuk ke gini guys yang kaya, tapi tapi kaya dalam arti yang kaya guys ya oke, ayo ikutin aja yuk apa yang mau aku baca di sini ya ya nah ini guys aku mau eh emm 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 kalau kamu gak mencoba banget, atau kain banget di youtube kita akhirnya podcast nya untuk bang Dini dan dia di apa sih menunggu tema indonesia karena tapi ini aku ngebahasnya bukan ini ya oke aku mau aku mau seti-seti di bang Dini nah kalian lihat kan disitu ada cewek cantik siapa dia ini lagi juga ada cewek cantik banyak banget cewek cantik apalagi yang ini guys wow dari penampilan aja pasti kalian sudah tau kan mungkin sedikit sedikit nangkep ya sebenernya apa yang mau aku reaksi dan ini semuanya dia itu kaya dari dia itu kaya dari dicetak oke aku mau pake nah ini nanyain ke mba 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 mewah dan banyak banget banyak banget uang dia yang dia dinobatkan sebagai pelacur terkaya di dunia ini mengajukan kompasiannya dan aku mau ngulit-ngulit tentang kehidupannya Pace Ashley ini ternyata dia sebenernya bukan orang yang kekurangan guess atau bukan orang yang kesulitan tapi dia itu sebenernya bisa dibilang orang kayak karena dia tuh kenapa dia tuh terdiri dunia seperti itu karena dia pengen ngaduhi nafsunya oke lanjut ini adalah satu satu picture terkaya sedunia oke sekarang lanjut ke Indonesia guys dan disini ada tiga nyeretan artis termahal yang ada di Indonesia yaitu TB sekitar 200 juta JT JT 150 juta dan FF 60 juta klik lebih lanjut lagi guys ya di nomor 5 disana ada artis nah ini dia Putri Indonesia Putri Revita Sari dia dikabarkan ditangkap bersama Nikita Mesani guys nah udah tau kan Nikita Mesani tuh tapi disini aku bener-bener ini ya sebenernya saling bersama Nikita Mesani karena dia tuh adalah seorang oke lah mungkin di kamar-kamarnya oke lah mungkin kata beritanya si Nikita ini memang sukanya kalau ngomong cepas cepasnya tapi dibalik itu guys dia adalah seorang ibu yang luar dan aku gak berapa kalau gak mau bahas Nikita Mesani yang hangar-kamarnya aku hangar sangat kagum sama Nikita Mesani oke disini ada Putri Revita Sari nah dia mengasang tarik 50 juta sekali kencan guys teman-teman aku seperti ini cantik bahaya maut seperti ini oke lanjut kayak gini guys bodinya 50 juta jadi siapa yang ada umur 50 juta hehehe maaf 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 oke habis di urutan keempat disini ada ada Nicole Jones pada Juli 2018 laki-laki publik ya buat tercengar dengan aku supaya Nicole dan dia tercinduk sedang bermalam di sebuah hotel bersama seorang narapidaya korupsi yaitu Bagus Serena Wakdana dia memasang tarif sekali kencan 2,6 juta per malam guys di nomor nomor ketiga disana ada nah ini dia guys yang bener-bener lagi heboh banget yang 8 tahun yang lagi itu adalah Amel Alfie dia mendadak menghebohkan pabrik karena ditangkap dengan polisi karena kasus prostitusi di sebuah hutan berbintar di Jakarta telefinya kenapa muncul lagi sih dengan membayaran lupa sebesar 7 juta jadi kayak gitu ternyata ada db-db juga jadi db dulu habis itu service baru dah makin kayak monitor enggak 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 maaf oke dan disini bujikarinya Roby A saat itu lagi rame banget ya guys ya sampai masuk penjara juga dia di urut tahun 2 disini ada di eboda nah ini Hana Hanifah Hana Hanifah ini ditangkap di pertengahan tahun 2020 dia ditangkap di sebuah hotel di Medan pada 13 Juli 2020 saat itu Hana sedang berada di kamar kota dengan seorang pria original A itu siapa yang Andi Anto Adi siapa lagi ya enggak tahu dah cuma dia yang tahu ya oke dia mengaku sebagai karya sosa Hana Hanifah ini sedia di pulangkan ke Jakarta cantiknya menangkapnya ampun sepah di urutan pertama disini ada wow ini yang bener-bener heboh banget yang aman sangat heboh sekali di Surabaya 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 yang menyandukan barat apa ya nah disini ada Farisa Adi di awal tahun 2019 artis Farisa Adi dan transaksi konstitusi online dengan seorang yang bernama Yansuk dan Fasa Surabaya Fasa Surabaya berarti kota berarti oke disini dia memasak tarif susah 80 juta dan dan hati artinya munculi farisa Adi yang dibebaskan itu yang saat dibebaskan apa-apa digaikan dan dapat berjutan dan kebanyakan dari kebanyakan 1 sampai 0 tapi itu vaksinya kompas yang terjadi kasih mungkin makasihnya sekarang beralih ke internasional disini ada Zahira Oceania oke lanjut aja guys dulu dengan karakter mahal di dunia nah ini sudah masuk di dunia guys yang paling mahal di Indonesia cantiknya nomor 1 ada siapkan ini guys sebentar nomor 1 ada Zahira pasti banyak ada salah satu teman teman saya teman teman saya oke merupakan kalian terbayang nomor 2 disini ada Lorenziana Lorenziana Jolie dengan tarif oh nomor 3 ini oke 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 disini ada Zahira dan ini termahal nomor 3 berpisah 39,2 juta membuat saya di eh dan tarifnya Rp 4.300.000 Rp 3.000.000 Di sini tariknya Rp 4.500.000 Rp 58.000.000 Nomor 6 di sini ada Aksesan Aksesan itu tariknya Rp 80.000.000 Jadi kayaknya Ini kalau kemarin ini diurutan Nomor 1 paling bawah ya Nomor Disini ada Rp 56.000.000 Perkencan Nantali Aksesan Saya memborong dia Tapi kayaknya sudah agak-agak Agak-agak berusia Tak malah jelasin Sekarang nomor 8 Disini ada Low rent Low rent Ini Di dalam Rp 314.000.000 Perkencan Jadi benar Taku ya Nomor 1 diurutan Kalian bawah Dan Ini nomor 8 Nomor 1 diurutan Ini makin kesini Makin mahal ya Begitu Nomor 9 Disini ada Memain Dalam Anes Film Festival Yaitu Rp 50.000 Rp 523.000.000 Guys Sekali kejar Segitu Wow Dua kali kejar aja Sudah berapa 10 Aduh Kaya banget ya Aduh Kaya-kaya-kaya Oke Jadi kalau Artis Yang Artis yang Menurut kegeri ini Tadi Bukan kaya Menurut kegeri ini Itu ada 9 Dan Yang Yang paling Kaya tadi Eh Yang paling Tinggi Tadi Yang Kalau Bisa Dibatkan Depan Kita Bisa Mas Tapi Semua Itu Masih Kaya yang Paling Yang paling Mahal Yang S S S S Yang 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 Mlong ini Jadi Eh Semua-semua Kita Dibatukan Dibatukan Kalau Sudah 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 Dan Hmm Kalau ada di sini guys ya, makanya kenapa? Eh, oh iya, kadang sebenarnya berarti kayak gini guys. Oke lah, ini kan memang tujuh-tujuh yang artis-artis memang agak sangat cocok seperti ini. Ini kenapa sebenarnya, kalau enak-benak, karena sebetulah, eh, kalau enak-benak, mungkin, oh iya, mungkin, mungkin, dan mungkin, mungkin, dan mungkin, juga, mungkin, kalau nggak salah. Karena, jujur saya juga, orang-orang yang benar-benar berarti, bahkan, mungkin, bukan juga artis-artis yang selalu ditanggalkan orang-orang, dan mereka dikumpulkan dan mereka dikumpulkan atau tanya masalah komunikasi juga tapi komunikasi juga tapi ya hal yang lebih baik ini juga tidak terjadi dari orang yang ada yang dikumpulkan semua hal mereka dan kita juga tetap harus dihentikan semua terima kasih dan ini menjaga satu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih